Halo semuanya, terima kasih sudah klik video ini Jadi di video kali ini aku mau lanjutin Akitsuyugei Bagian kedua yaitu Pesta Poramen Disini kalian bisa lihat ya Untuk baloknya itu ada elektro Kemudian ada hydro Dan yang kuning itu kalau gak salah geyo ya Nah disini karakter yang dilarang dalam stage adalah pyro Jadi kalian bisa gunain karakter lain selain karakter pyro Disini awalnya tadi aku mau krayo semua Karena menurut aku krayo itu fleksibel untuk elektro sama si hydro Tetapi setelah aku pikir-pikir lagi ya Itu mending ada dua krayo, dua elektro Kenapa? Karena nanti tuh kayak efeknya ke balok tuh beda gitu Lanjut disini ada modifier Kalian bisa sesuaikan dengan kebutuhan kalian masing-masing Oke disini dijelasin kalau elektro charge Nanti akan memberikan efek dalam radius tertentu Kemudian ini nanti juga mengakibatkan damage Kalian bisa baca sendiri ya Kemudian untuk krayo sendiri nanti akan memberikan efek frozen ke baloknya 7,2,3,4 7,2,3,4 5,6,7,7 5,6,7,7 5,6,7,7,7,8 6,7,8,8,7,8,8,8,7,8,8,8,8,8,8,9,8,8,8,8,9,8,9,8,9,8,8,9,9, Sampai jumpa. Sampai jumpa. Setelah stage ini berakhir, ada teleport waypoint baru yang terbuka dan modifier baru yang terbuka. Nah ini aku keluar, terus nanti ada sedikit interaksi sama Paimon. Disini kita disuruh mengecek pintu misterius, tetapi ini aku mau lanjutin yang Pestapo ramen bagian keduanya, yang bagian beban hidup terlebih dahulu. Nanti untuk yang pintu misterius, aku bikin video lain aja ya, supaya durasinya nggak terlalu panjang. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Terima kasih telah mencobanah inaran。 Kami. Terima kasih look at. selamat menikmati 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 selamat menikmati